Halo teman-teman, ketemu lagi dalam channel Suruh Sipil yang membahas tentang serba-serbi teknik sipil dan arsitektur. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan menghitung yang namanya pemasangan keramik baik pada dinding dan pada lantai. Berapa kebutuhan keramik dan juga berapa ongkos ataupun biaya untuk pemasangan dan biaya si keramik tersebut. Istilahnya kita menghitung yang namanya RAP, Rencana Anggaran Pekerjaan. Kalau RAP beda lagi. Oke, langsung aja kita cek. Misalnya kita hendak memasang keramik di ruangan kita, misalnya luasannya, ini luasannya contohnya ada 100 meter luas. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian kita memakai keramik ukuran misalnya itu 40 x 40 cm. Nah, seperti kita ketahui di toko ataupun di pabriknya, satu kotak keramik dengan ukuran 40 x 40 itu sama dengan 6 tepin isinya atau 6 lembar. Artinya dia mempunyai luasan, berarti satu kotak itu sama dengan 0,40 x 0,40 x 6. Oke, sama dengan adalah 0,96 meter luas. Oke, artinya satu kotak keramik dengan ukuran 40 x 40 cm itu tidak mencapai 1 meter luas. Atau kurang, artinya dia hanya mampu menutupi sebesar 0,96 meter luas. Oke, terus kalau kita punya luasan 100 meter, berapa kotak diperlukan? Oke, langsung saja. Kita rumusnya gampang dan sederhana sekali untuk mencari kebutuhan pemasangan keramik itu adalah luas rencana, itu luas rencana pasangan, kemudian dibagi luas satuan atau luas satu keramik. Jadi sama dengan luas rencana kita adalah 100 meter, 100 meter luas, luas rencana pasang. Nah, kemudian luas satuannya per satu kotak adalah 0,96 meter luas. Oke, dan hasilnya adalah sama dengan 104,16 kotak. Nah, kita pulakan menjadi 105 kotak. Nah, kemudian kita jaga-jaga, misalnya ada pecah, ada segala macam, kita lebihkan satu kotak. Menjadi 106 kotak. Nah, inilah dia. Berarti dengan pemasangan keramik dengan luas rencana kita adalah 100 meter luas, kemudian dengan ukuran keramik 40 x 40 cm, maka kita dapatkan kebutuhan daripada keramik kotak kita itu adalah sebesar sebanyak 106 kotak. Teman-teman, sekalian gampang kan? Mudah sekali ilmu ini. Oke, kemudian selanjutnya kita menghitung yang namanya kebutuhan biaya. Baik biaya material, biaya upah. Oke, karena ada dua di situ. Kita tulis dulu. Biaya upah. Oke. Kemudian, biaya bahan atau biaya material. Nah, biaya upah ini dari mana? Teman-teman sekalian kan pada saat menghire atau memanggil atau meminta tukang untuk bekerja kan menanyakan berapa pemasangan keramik ini dalam satu meter luas. Pasti tukang kan memberikan harga. Nah, di situ kita juga punya ring harga sewajarnya dan sepatutnya yang berada di lingkungan kita sendiri. Misalnya, biaya upah itu dalam satu meter luas pemasangan keramik oleh si tukang adalah Rp 50 ribu. Oke, itu misalnya di wilayah kita, di wilayah saya, di wilayah Anda-Anda sekalian itu berbeda. Ada kalibrasi perbeda Rp 1.000, Rp 2.000 atau sebagainya. Bahkan di Papua itu lebih besar harganya. Itu tergantung daripada wilayah. Oke, kemudian biaya bahan. Misalnya, kita beli keramik dalam satu kotak itu harganya adalah Rp 100 ribu. Ini permisalannya ya. Oke. Dan kemudian, di dalam pemasangan keramik misalnya ada nanti yang namanya tempur, tepung keramik namanya. Nah, biar lebih cantik kan. Itu katakanlah dalam satu meter luas kita menghabiskan harga Rp 10 ribu. Oke. Dan jadi total, total daripada pekerjaan pemasangan keramik kita per satu meter luas, harganya adalah tinggal kita tambahkan saja. Berarti Rp 50 tambah Rp 100 tambah Rp 10 menjadi Rp 160 ribu. Oke, teman-teman. Nah, inilah dia harganya. Jadi gampang sekali kan, teman-teman sekalian. Jangan lupa nanti, harga ini disesuaikan dengan wilayah teman-teman sekalian. Jadi, harga ini bukan jadi patokan. Ini hanya perempamaan agar lebih mudah dalam memahami dan untuk mengerti oleh teman-teman sekalian. Oke. Semoga ini bermanfaat. Silahkan di-share dan silahkan di-subscribe. Terima kasih. Terima kasih.